Intro Assalamualaikum semuanya Salam sejahtera selalu harus disampaikan Kepada pemirsa yang baik hati Di channel penuh harapan dan kenyataan Ini rahmat channel Dengan hati yang bersih Serta jiwa yang amanah Di konten hari ini Saya akan mengikuti wanita solehah Tulang punggung keluarga berjualan masker Keliling pasar talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Menurut informasi pedagang masker ini Tiap hari menjajakan dagangannya Berkeliling jalan kaki Demi memenuhi kebetuhan Sehari-harinya Dengan tanggungan 3 orang anak Dan suaminya yang lagi sakit lumpuh Sudah hampir 5 tahun Gegara di suduk safi gila Dan saya pun sambil mengantarkan amanah Suatu unit motor Yamaha dan uang tunai Serta peralatan sholat Buat pedagang masker keliling ini Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada Tuhan Muhammad Syekh Abdullah Warga negara Malaysia Yang telah memberikan hadiah motor Semoga kebaikan Bapak juga ibu dibalas Sama yang maha kuasa Yang berlibat-libat ganda Amin Allahumma amin Ya Rabu Sebelumnya Saya selalu mendoakan Donatur semuanya Baik dalam negeri Maupun luar negeri Dan juga Biwarku tercinta semuanya Dimanapun berada Semoga sehat Dimudahkan Dilimpar ruangkan milik rezekinya Dan makin sukses ke depannya Amin Ya Rabu Alamin Untuk mempersingkat waktu Seperti apa kisahnya Yuk simak videonya Sampai tuntas Dan ikuti saya terus Putan ya ayah Hehehe Jangan lupa Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang Gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Sama tete siapa namanya Sama tete kita Oh gitu Tadi saya perhatiin Ada Ibu-ibu itu yang penjual masker ya Iya Itu tiap hari Jualan ke sini Iya Jualan Kalau datang Paling jam setengah Sembilan Oh gitu Pulang jam Pas ada nunggur Langsung pulang Iya Salud Lihat dia ma Ya Allah Masalah Gimana saludnya Wanita tangguh Wanita tangguh Bener-bener Kenapa luar biasa Jadi motivasi saya Saya kadang Timbul rasa syukur Wah dia aja Dapet segitu Syukurnya luar biasa Bisa aja Banyak ilmu Yang perlindungan Dapet ilmu dari dia Bener-bener Terima kasih banyak Saya doakan juga ini Nanti jualan ini juga Sembako ya Di pasar mana ini Di pasar Talaga Sama tokonya Siapa ini namanya Ini itu toko Mekar Oh gitu Teh Tita ya Iya Nah Terima kasih banyak Semoga jualannya laris Amin Dan makin sukses Kedepannya ya Sama-sama Sikmas juga Mudah-mudahan Youtubernya Sukses Amin Ya Rabbah Amin Kenapa ini Kenapa Kenapa Harga maskernya berapa Neng Oh gitu Terus gimana Kang Saya mau tanya boleh Boleh Kang itu mau beli Masker Iya Cuma uangnya cuma ada Rp2.000 Bawa uang lagi Tidak bawa uang lagi Emang Kang kerjanya disini apa Ojek Oh belum menarik gitu Ya belum menarik Jadi benar ini gak ada Iya Oh gitu Ini ada rezeki buat Kang ya Mudah-mudahan bermanfaat Yaudah gak apa-apa Ya makasih Sama-sama Kang Sini dulu Maaf Mau ngobrol-ngobrol sebentar Boleh Boleh Iya Neng itu Setiap hari jualan masker ya Iya Hari ini udah laku berapa Satu Oh satu Iya Tapi itu kan gak jadi beli itu Si Ayu tuh gak jadi Dikasih sama Neng ya Iya Ada uang ya Udah saya kasih aja Masa Allah Tabarakallah Kalau saya minta Boleh gak Boleh Benar Coba pengen lihat Kalau ini Ini masker semua ya Gantingan Coba-coba ini kayak bagus nih Ini Ditarik ya Ini Benar dikasih Saya minta boleh Boleh Masya Allah Tabarakallah Neng Karena Nengnya baik sekali Kupang Ojekku dikasih Saya minta masker dikasih Maskernya saya cukup Motor dengan motor ya Satu menit motor Benar ini saya Ini sudah dibawa Ini kuncinya Ini BTKB-nya Ini saya minta Ya Dan ini ada uang tunai juga Buat minyak Ibu Ini motornya dari Tuan Muhammad Tuan Muhammad Sehab Abdullah Warga negara Malaysia Yang mudah Bermanfaat ya Biar nanti Tidak jalan kaki Nanti pakai motor ya Nah teman-teman Sekarang Dia disuruh naik motor Sama saya Naik tukang Ojek ya Barusan Dan langsung Mau melihatkan Motornya Karena saya sudah simpan Di depan halaman rumahnya dia Tidak jalan kaki Tidak jalan kaki Sama BPKB Surat-surat Gimana perasaan Perasaan ya bahagia Tapi Masa gak percaya pak Soalnya Masya Allah Itu yang saya inginkan Dari dulu Dapat Bisa punya motor Supaya bisa mempermudah Usaha saya Gitu Iya Memper Apa Lebih Cepat lagi Gitu Waktunya untuk keluarga Gitu Iya Insya Allah Yuk kita lihat Disana motornya Yuk Iya betul Neng Betul Biar Neng Tidak Biar Neng Tidak jalan kaki Jualannya Bener Ini pemberian motor Dari warga negara Malaysia ya Dari Tuan Muhammad Sheikh Abdullah Terima kasih banyak kepada Tuan Sheikh Muhammad Abdullah Semoga Allah Balas dengan beribu-ribu Kebaikan Semoga diberkahi Allah Dunia akhiratnya Ya Allah Dan terima kasih juga Kepada semua Seluruh Warga Indonesia Dan Semuanya yang ada Di dalam negeri Maupun di luar negeri Yang telah peduli Kepada saya Dan membantu saya Dan keluarga saya Semoga Allah Membalasnya dengan Beribu-ribu kebaikan Amin Amin Semoga ke depannya Tambah sukses Dan sehat selalu Amin Ya Rabbah Amin Nengi Is Gimana kabarnya Alhamdulillah Gimana kabar anak-anak Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana kabar Pak Ustaz Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Saya pengen Lihat Pak Ustaz sebentar Boleh Boleh Yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh masuk Boleh Pak Silahkan masuk Ya terima kasih Assalamualaikum 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 Gimana kabarnya Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Agak mengingat Ya Pak Ustaz Jadi Pak Ustaz ini Cerita awalnya dulu Diseruduk sapi gitu Betul Kejadiannya itu dulu Pagi atau siang gitu Setelah Jumat Setelah Setelah Jumat Iya Dari dulu sampai sekarang Ini Udah berapa tahun Udah hampir Mau lima tahun Empat tahun Lebih Oh gitu Iya Terus ini Siapa ini yang itu Anak-anak Oh Iya Anak-anak Yang ini yang Anak-anak Yang ini Oh itu anak yatim Oh suka disini juga Sama Nengiis Oh gitu Anaknya siapa Kakak Oh gitu Iya Masih sekolah Iya Kalau Nengiis itu Anaknya ada berapa semuanya Ada tiga Pak Yang ini yang nomor berapa ini Yang Yang ketiga Yang ketiga Yang kedua sama yang kesatunya Yang kesatunya sekarang lagi modok di Asam Sudin Tasik Malaya Alhamdulillah Dulu kan di Alphala Kalau sekarang Disitu Di Tasik Malaya Alhamdulillah Insya Allah Jadi Yang Itu anaknya Perempuan laki-laki Perempuan Mudah-mudahan jadi Putri yang solehah ya Neng ya Lagi sekarang lagi mencari ilmu Pustad Saya ingin wawancara dulu sama Neng Izin ya Semoga cepat sembuh Pustad ya Amin Amin Neng Saya itu turut prihatin Iya Pak Turut itu ya Lihatnya Pak Ustadz gitu Sekarang kecil banget ya Kurus gitu Kurang itu Gak ada biaya buat pengobatannya Pak Oh gitu Paling buat makan aja gitu Cari Pokoknya doa terbaik dari saya Semoga suaminya Neng Cepat sembuh ya Nah saya pengen tanya Ini untuk yang pertama ya Kalau ini Rumah siapa Neng Rumah milik kakak saya Oh gitu Terus ditempatin sama Neng Sama saya ya Karena saya belum punya rumah Itu belum punya rumah Itu mau di Rencananya dulu tuh Punya sapi tuh Mau bikin rumah di sebelah sana Tapi Ada musibah gitu Atau berkendak lain Oh gitu Terus kakak yang punya rumah Ini sekarang tinggal dimana Ikut suaminya Ke daerah mana Ke daerah Kalapan 2 Bantaru Jiri Oh gitu Oh masih di kabupaten Majalengka Iya Majalengka Neng Saya pengen tahu Apa alasan Neng Tiap hari berkeliling Jualan masker Dengan berjalan kaki gitu Ya saya sambil Mensyukuri nikmat Allah aja Saya sambil berzikir Bersolawat Semoga Allah Memberikan keberkahan Buat saya Dan suami saya Berserta keluarga saya Semoga diberi kelancaran Kemudahan Urusan dunia Dan akhiratnya Amin Jadi selama Pak Ustadz sakit Iya Yang cari napkah itu Tiap hari Neng Saya sendiri Pak Berangkat jam? Berangkat setelah Beres dari rumah Kalau dulu sih Kalau masih ada Sepu Ya di rumah dulu Terus Memberi makan Kedua orang tua saya Terus Sholat duha dulu Lalu berangkat Kalau sekarang Cuman beres-beres Ngasih Apa tuh Ngasih Makan Buat anak Buat suami Terus Bersih-bersih Di sini Dan di makam Sepu saya Besok tuh Seratus harinya Sepu saya Semoga almarhum tenang ya Waktu itu katanya Sepuhnya Neng itu Pak Yai ya Pak Yai Irod ya Meninggal dunia itu Berbareng kan katanya Sama ibu Beda 3 jam Oh gitu Bapak meninggal jam berapa? Jam sore Jam 6 Kalau kesalah Pas azan maghrib Terus ibu jam 9 Berturut-turut Innalillahi Wainarajiyun Dan meninggalnya pun Enggak Apa tuh Kalau menurut saya Indah gitu Kayak yang tidur Terus ibu saya tuh Enggak kayak Mau meninggal gitu Soalnya saya tuh Pamitan dulu Ngelus-ngelus tangannya dulu Gitu Sambil Itu Tapi ya Masya Allah Alhamdulillah Jadi perjuangan Neng Is itu Apa Dengan berjualan masker Mencari napkah Buat kehidupan sehari-hari Buat orang tua Terus yang lagi sakit Buat suami Buat anak Masya Allah Sungguh luar biasa Neng Is ini Soleh khas sekali gitu Luar biasa Walaupun penghasilannya pun Gak sebar apa Kalau hari-hari gitu ya Cuman Dapat Apa Satu Biji gitu ya Atau dua biji Itu Lakunya gitu Tapi kalau ada kebutuhan Alhamdulillah Lo suka kasih Dalam waktunya gitu Kalau hari-hari juga Ya kalau udah ada Nasi ya Alhamdulillah Walaupun gak ada lauknya gitu Jadi itu Saya pengen tau ya Modal masker itu Satu bijinya berapa Modal masker Lima ribu Terus Neng Is jual berapa Kalau saya suka Nawarin tuh Sepuluh ribu Tapi Suka ada yang nawar Berapa aja Saya kasih gitu Kadang Tujuh ribu juga Saya kasih Jadi Untungnya Dua ribu rupiah Terus seperti tadi itu Ada tukang ojek Dia belum menarikan Belum bawa duit Iya Dia punya ada uang dua ribu gitu ya Iya Masya Allah Semana Neng Is Dikasih gitu ya Alhamdulillah Bukan cuma itu saja Ada yang pengemis Ada yang Ibu-ibu Atau bapak-bapak Yang pengen beli Atau Cuma Gak ada uang gitu Saya kasih aja Bukan pertama kali ini Alhamdulillah Ada yang Membantu di mana Di toko Mau beli Tapi gak ada uang Ya udah Kasih aja Buat bapak aja Insya Allah Neng Is Walaupun sepahit apapun Seburuk apapun Hidup kita ini Mesti dibarengin Dengan berbagi gitu ya Yang terasa sama saya ini Walaupun menjalankan amanah Perasaan itu Pikiran tenang Terus perut saya itu Perasaan kenyang terus Pikiran tenang Perut Alhamdulillah Kuasa dari Allah gitu ya Alhamdulillah Dapat tenangnya Dapat solusinya Kalau meminta sama Allah Curhat sama Allah Dapat segalanya gitu Ketenangan Ya akhirat Ini semuanya Ini dari Ar-Qurhan Mukena Sejadah Motor Dan juga ini Uang tunai Semuanya ini Buat Neng Is Istri Solehah Penjual masker Dan uang-uang ini Alhamdulillah Dari hamba-hamba Allah Dari warga negara Malaysia Dan warga negara Indonesia Kalau motor Ini yang ini motor Dari Tuan Muhammad Sheikh Abdullah Warga negara Malaysia Neng Is Ini Untuk yang pertama Saya kasihkan Al-Quran ya Nah ini Mukena Ya Dan ini Sajadah Ya Ini Surahnya di Satrol di atas ya Neng Is Dan ini Motor ya Dari Tuan Sheikh Muhammad Abdullah Ya Dari warga negara Malaysia Ini Kuncinya Ini BPKB-nya Dan ini STNK-nya Oke Dan ini Uang tunainya ya Dari Tuan Muhammad Ridwan Sheikh Abdullah ya Nominalnya itu 7,7 juta Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Dan ini Amanah dari Ikhwan Mandado Surawesi Utara Alhamdulillah Semoga Allah Balas dengan Beribu-ribu Kebaikan Semuanya Dan ini Dari Apa 600 ribu Dari Tuan Senin Warga negara Malaysia Terima kasih Terima kasih banyak Bapak Semoga Allah Balas dengan Beribu-ribu Kebaikan Dan ini 500 ribu Dari Teh Hajah Merianti Bin Ishak Palembang Terima kasih banyak Alhamdulillah Semoga Allah Balas dengan Beribu-ribu Kebaikan Alhamdulillah Neng Is Mudah-mudahan Bermanfaat Saya mohon Masalah Rizki Jangan dilihat Besar kecilnya Terima kasih banyak Semoga Berkah Terus Pak Ustadznya Nanti Cukup sehat Dan ini Yang sudah Ngasih amanah Nanti didoain Sama Neng Is Boleh dicoba Didudukin motornya Neng Is Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Alhamdulillah Ya Allah Moga berkah Keimbangan Membawa Berkah Membawa keselamatan Membawa rezeki Buat semuanya Ya Allah Alhamdulillah Memberikan Saya kemudahan Amin Neng Is Ya Pak Ya Karena ini Waktu sudah Hampir siang ya Mungkin Neng Is Juga mau Beristirahat Mau ngurus Pak Ustadz Ya Mohon maaf Saya ganggu Seharian ini Neng Is Lagi jualan Saya ganggu Karena saya takut Jujur ya Dengan uang-uang amanah Terus ini Barang-barang amanah Dari Hamba-hamba Allah Jadi saya ingin cepat Menyampaikannya Dan ini Alhamdulillah Kan sekarang Saya juga lagi Bedah rumahnya Ibu hamil Yang tinggal di hutan Terus lagi bangun Apa Mesir gitu ya Mau bangun Tempat wudunya mesir juga Di desa Sederaja Alhamdulillah Jadi banyak ini Dan uang-uang amanah juga Belum terbagikan Tapi saya sudah siapkan Karena saya takut Dengan amanah Semoga hajinya sehat Semoga diberkahi Allah Rezekinya tambah banyak Dan channelnya Semoga tambah sukses Kedepannya Amin Nengiis Terima kasih banyak Saya mau permisi ya Iya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah vlog hari ini Penyampaian Satu unit motor Uang tunai Dan peralatan sholat Buat wanita tangguh Pedagang masker Keliling Kita doakan Semoga Suami dari wanita solehah ini Faustad Darsono Bisa secepatnya sembuh Bisa beraktifitas Seperti biasanya Amin Ya roba alamin Oh iya Jika konten ini bermanfaat Silahkan di like Subscribe Dan juga di share Ke berbagai media sosial Yang teman-teman punya Bila ada ucap Dan kata-kata saya Yang kurang berkenan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kiranya sampai disini dulu Sampai jumpa Di konten-konten Menarik berikut lainnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton